Intro Halo Pips, balik lagi di Fight Oke Pips, kali ini vibe balik lagi Masih tetap di Cay Island Seperti yang saya sudah janjikan kemarin Di video saya sebelumnya di Furganza Cafe kemarin ya Bahwa saya bakal nge-review salah satu resto lagi Dengan vibes yang berbeda Di sini tempatnya itu namanya Grand Hill Cafe and Resto Pips Vibes di sini menurut saya sih keren banget Cocok banget buat kalian yang pengen nge-chill di malam minggu Bareng pacar, teman, keluarga gitu kan Soalnya di sini itu namanya aja Grand Hill ya Dia agak muncak dikit gitu loh Jadi kalian bisa lihat keindahan kota gitu dari sini Kalian bisa lihat di belakang saya So penasaran menu apa aja yang saya mau pesan di sini Stay tune terus ya Pips ya Tapi sudah pasti saya bakal pesan embal sama ikan bakar Soalnya kemarin kan saya belum coba embal makanan khas dari daerah Cay Makanya kita pengen pesan embal dan ikan bakar Pips Stay tune terus Pips Oke Pips, sekarang di depan saya sudah ada beberapa menu yang tadi saya pesan Pips Dan ini daftar menunya Dan tadi saya pesan ikan bakar seperti yang saya bilang di awal ya Ikan bakar sama embal Di sini embal itu ada berbagai jenis ya Pips ya Dan ini salah satunya embal itu yaitu embal bubukuk Pips Dan embal bubukuk sendiri ada dua varian juga ya Pips ya Ada yang nggak pakai kelapa dan ada yang pakai kelapa gitu Dan kita pesan yang pakai kelapa biar ada gurih-gurihnya gitu ya Pips ya Tipis-tipis kayak gini ya Ini tuh kayak dibakar gitu Pips Jadi nggak pakai minyak sama sekali Pips Nanti sambil makan saya bakal ceritain dikit tentang embal ini apa sih gitu Dan di sini ada ikan bakarica Nah ini ikan bubara ya Dan dibuat rica kayak gini Kalian bisa lihat tampilannya gede juga ya Pips ya Oke dan yang berikut ada ikan baronang bakar Nah ini Di sini sebutnya itu di sini bilangnya itu ikan samandar Pips Tapi untuk umumnya itu bilangnya ikan baronang Pips Ini yang original ya Pips ya Sama plus sambal Pips Jadi ikan baronangnya pasangannya sama sambal ini Pips Dan yang berikut untuk sayurnya Saya pesan sir-sir lagi Pips Di video sebelumnya saya sudah coba sir-sir Dan ini agak sedikit beda ya Ini agak kering dikit lah Setelahnya kayak gitu Ya di tiap tempat pasti rasanya beda-beda ya Semoga ini enak juga gitu Amin Oke dan untuk minumnya saya pesan juice Grand Hill Ini ciri khasnya dari Grand Hill ya Namanya aja Grand Hill gitu kan Jadi Jadi ciri khasnya di Grand Hill sini ya ini Oke tanpa basa-basi langsung aja kita coba makanannya ya Soalnya Udah dari tadi diungguin ya Udah lapar banget Juice Grand Hill ini campurannya itu ada Apel sama susu ya Pips ya Gitu Jadi Mungkin apel hijau ya Jadi namanya Grand Hill gitu Kita coba ya Pips ya minumnya dulu Mari kita coba Gokil Juice Grand Hill recommended banget buat kalian Pips Kalau kalian makan kayak Grand Hill Wajib coba juice Grand Hill Serius Pecah banget gitu loh Segar banget Apelnya dan Susunya Mantep banget Pips Oke langsung aja Kita coba in ballnya ya Pips ya Sebenarnya disini in ballnya ini makan pakai tangan aja Pips Iya kan Tidak usah pakai senduk Nah Mari kita coba Mari kita coba In ball sendiri itu adalah salah satu makanan khas Dari daerah Kay Dan em ball ini terbuat dari singkong hutan Atau kalau kalian gak tau Kalian bisa lihat singkong Tapi bukan singkong yang biasanya kalian makan gitu Ini yang singkong beracunnya gitu Diolah singkongnya Dicabut 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 Singkongnya Terus Diparut Dan kemudian Dipres Dipadatin sampai beberapa hari gitu Baru diambil Dan proses presenya itu Untuk mengeluarkan Racun-racun yang berada di singkong tersebut Gitu singkatnya cerita dari pembuatan In ball ini Kalau gak diolah Bakal mengandung si anida Dan udah dipastikan kita bakal Ya gitu lah Pips Jadi Pips ya Dengar-dengar nih Kalau kalian coba yang gak pakai kelapa Itu rasanya Mungkin Rada hambar dikit ya Tapi kalau pakai kelapa ini Jadi jadi Rada kayak Ada manisnya Ada guringnya juga Dikit gitu Jadi Mantap banget Gitu Jadi In ball ini Jadi makanan pokoknya itu Makanya Lauknya itu Kita coba pakai ikan gitu ya Oke Gas Gas Sayur sir Ini emang Makanan khas Kekulauan 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 En ball bubuk Sayur sir Sama ikan bakar Gokil Sama kemarin tuh Yang kalian lihat Saya makan Anggur laut itu Nah itu Mantap tuh Pips Kalau kalian keke island Jangan lupa Cobain itu Anggur laut Gitu Sama pisang en ball juga ya Nah Sambal ya kan Ya iyalah Masa gak sambal gitu Jadi Pips Jadi Pips Kalau kalian Seumpama nonton Video Vlog gitu kan Kalau kalian Pengen liburan Terus Tiba-tiba muncul Di beranda kalian Tentang Kek island Tentang pasir Terhalus di dunia Kalian wajib Mampir di Kek island Dan cobain Makanan di Grand Hill Cafe Ini Pips Kita coba En ballnya Sama Ikan bakarnya Sama sawir ya Kita mix Mari kita coba Mari kita coba Gokil Enak banget Bisa Ikannya itu Segar banget Gitu kan Sudah dipastikan Ini segar banget Soalnya Di Kepulauan Kek Gak bakal Mengecewakan Kalau soal seafood Soalnya barangnya Fresh semua Dari laut langsung Daerah Kepulauan Soalnya Jadi Seafoodnya itu Udah dijamin deh Pasti Gak bakalan Gimana Gimana gitu Udah pasti segar lah Pokoknya Coba pakai tangan ya Bips Biar Lebih berasa nikmatnya Selama di review Saya sebelumnya Saya cobain Ikan bakar Gitu-gitu kan Sampai di Tanjung Lesung Kemarin Sumpah Ini yang Masih lebih Gokil Masih lebih enak Mungkin karena Tingkat Kesegarannya Mungkin ya Pipsa Mantap Oke saya cobain Ikan-Ikan-Ikanya Pips Bukan apa-apa Cuman ya Dagingnya jadi Ketutup Cabai Mantap banget Pips Gokil Oke Pips Jadi Saya mau makan dulu Nanti setelah saya makan Baru saya Menyimpulkan semuanya Kayak gimana Pips Pokoknya Tetap stay tune terus Pips Serius Stay tune Oke Pips Oke Gak terasa Udah Abis semua ya Pips ya Dan disini Untuk barunangnya Dah best banget Bagus Mantep banget Rasanya ya Oke Pips Jadi kesimpulannya itu Menu yang tadi Saya pesan Semuanya Mantep banget Pips Apalagi Barunangnya Pips Wow Gokil Sampai Dan berasa Dan berasa Banget Dagingnya itu Loh Segar Dan untuk Embalnya itu Yang penting Setelah selesai Dibuat Embalnya Langsung dimakan Jangan disimpan Sampai besok Nanti udah Melempem Rasanya udah Nggak begitu Enak Jadi enaknya itu Embal Kalau Dibuat Masih Anget-anget Langsung Dimakan Katanya sih gitu ya Pips Menurut kalian Gimana Pips Ayo Komen di bawah Kalau kalian yang Udah pernah makan Embal Komen di bawah Pips Dan untuk Siris-sirnya Wuh Gokil Serius Mantep banget Beda tempat Beda rasa Jadi yang Seperti orang bilang Beda koki Beda racikan Itu Pas banget Cocok Sampai kalian Lihat sendiri Udah Nggak Nggak tersisa Apa-apa gitu Ikan bubarangnya Tadi Yang rica-rica Juga mantep Pokoknya Beda best Di Grand Hill Sendiri Untuk jam bukanya Kalian bisa Lihat disini Nah Terus Disini juga Itu Ada beberapa Tempat yang Kalian bisa pakai Untuk Event-event Yang kalian Mau jalanin Atau event-event Yang kalian mau Buat gitu Bisa juga Disini Bisa wedding Bisa Meeting Bisa banget Disini Dan kalian Lihat Dan kalian bisa Lihat sendiri Di Main diningnya Ini Luas banget Ini cocok banget Buat kalian yang Lagi cari-cari Tempat untuk Event-event Keluarga kalian Atau Event-event Besar kalian Boleh banget loh Disini Harganya Harganya juga Kalau gak salah Terjangkau juga Jadi Kalian bisa langsung Datang ke Grand Hill Dan Ngomong langsung Dan yang Saya duduk Ini Di tempat Ini Ini juga Bisa untuk Buat wedding Yang Agak kecil Untuk Orang-orang Tertentu Aja Yang Weddingnya Gak terlalu Banyak undangan Mungkin Kalian bisa Pakai Ruangan Yang saya Duduk Dan Disini Kebanyakan Semuanya Semi Outdoor Jadi Untuk Indoor Sendiri Itu Gak ada Yang Benar-benar Indoor Banget Itu Gak ada Disini Kebanyakan Semi Outdoor Dan Juga Ada Beberapa Saung Saung Juga Yang Ada Di Beberapa Titik Di Depan Dan Juga Seventeen BBQ Sendiri Ini Itu Ownernya Cuman Satu Jadi Semuanya Itu Dari Satu Sama Grand Hill Jadi Mungkin Kedepannya Mereka Pengen Namain Tempat Ini Namanya Ini Tempat Sana Namanya Itu Gitu 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 Gak Mungkin Kayak Gitu Bagi Yang Tau Bisa Comment Ini Saya Sotoy Aja Soalnya Berhubung Ownernya Lagi Keluar Jadi Kita Gak Bisa Ngobrol Banyak Gitu Grand Hill Sendiri Ini Udah Ada Sejak 20 Sekitaran 20 Tahun Yang Lalu Kalau Gak Salah Pips Kalau Gak Salah Informasi Pips Dan Grand Hill Ini Dia Mulai Pelan Berprosesnya Mulai Kayak Yang Beberapa Saung Dulu Terus Sudah Mulai Dikembangin Kayak Gitu Bahkan Saya Tahu Tempatnya Ini Itu Saat Ada Tulisan Grand Hill Didepan Gitu Gak Tahu Kalau Disini Ada Tempat Kayak Cafe Tapi Setelah Masuk Baru Memang Bener Bener Disini Tempatnya Estetik Banget Di Setiap Sudutnya Itu Nuansanya Itu Beda Beda Jadi Kalian Bisa Lihat Di Setiap Sudut Dari Grand Hill Sendiri Interior Dan Design Design Itu Mantep Banget Ini Kenapa Saya Sengaja Datang Malam Biar Kalau Malam Gini Kan Pemandangan Kota Atau City City Light Kota K Pulau K Itu Kan Bisa Kelihatan Dari Sini Gitu Kan Jadi Sengaja Datang Malam Soalnya Ini Agak Muncak Seperti Yang Tadi Saya Bilang Terus Kalau Siang Cocok Juga Buat Kalian Yang Pengen Datang Siang Cuman Ini Semi Outdoor Jadi Ya Bisa Kalian Lihat Sini Kalau Siang Kalau Hujan Gitu Kan Itu Mungkin Sedikit Repot Juga Tapi Tenang Aja Gak Bakal Berimbar Sampai Kedalam Aman Ini Saya Rasa Bakal Aman Aman Kalau Hujan Jadi Kalau Siang Juga Kalian Gak Kepanasan Soalnya Banyak Pohon Pohon Disini Ada Banyak Bunga Jadi Rindang Aja Jadi Segar So Sekar Kita Mungkin Kita Udah Makan Berat Terus Nih Pips Ya Mungkin Next Kita Bakal Kayak Ngopi Ngopi Cantik Ngecil Sambil Ngopi Tapi Saya Bukan Pencinta Kopi Tapi Maksudnya Di Tempat Ngopi Kayak Gitu Kopi Shop Mungkin Jadi Next Kita Coba Untuk Nggak Makan Besar Tapi Desert Sama Kopi Mungkin Atau Minuman Non Kopi Gitu Jadi Bagi Kalian Yang Pengen Merekomendasikan Tempat Tempat Yang Ada Island Silahkan Comment Di Bawah Biar Kita Kunjungi Tempatnya Dan Sekali Lagi Tetap Dukung Vive Dengan Cara Like Comment And Subscribe And See you In the Next Video Bye 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 Terima kasih.